Hai saya dokter Wins, spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas apa penyebab pengapuran atau osteoartritis. Pada suatu saat datang pasien ke poliklinik ortopedi, usianya masih sekitar cukup muda, 30 tahunan bertanya, dok saya masih muda kok sudah sulit jalan ya? Kan pengapuran penyakit orang tua. Nah itu kata pasiennya. Mari kita bahas. Apa sih penyebab pengapuran atau osteoartritis? Osteoartritis atau yang kita sering sebut pengapuran sendi adalah bentuk artritis yang paling umum dan menjadi penyebab utama kecacatan pada orang dewasa di seluruh dunia. Kondisi ini ditandai dengan kerusakan progresif pada tulang rawan artikular yang berfungsi sebagai bantalan antara tulang pada sendi. Seringnya waktu kerusakan ini dapat menyebabkan nyeri, kekakuan, dan penurungan fungsi dari sendi. Meskipun proses penuhan berperan dalam perkembangan osteoartritis, berbagai faktor lain juga berkontribusi terhadap timbulnya penyakit ini. Faktor-faktor penyebab dari pengapuran atau osteoartritis di antara lainnya, 1. Usia Usia lanjut merupakan faktor resiko utama untuk osteoartritis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan regeneratif tulang rawan akan menurun, dan akumulasi kerusakan mikro pada sendi akan meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi osteoartritis meningkat secara signifikan pada individu berusia di atas 50 tahun, namun penting untuk dicatat bahwa meskipun usia meningkatkan resiko, osteoartritis bukanlah bagian normal dari proses penuaan. 2. Jenis kelamin Perempuan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan osteoartritis dibandingkan laki-laki, terutama setelah menopause. Perubahan hormonal, khususnya penurunan estrogen, diduga menjadi ran dalam peningkatan resiko ini. Selain itu, distribusi lemak tubuh dan perbedaan biomekanik antara laki-laki dan perempuan juga dapat mempengaruhi perkembangan osteoartritis. 3. Genetik dan riwayat keluarga Genetik, faktor genetik berperan juga signifikan dalam predisposisi seseorang terhadap osteoartritis. Studi kembar dan keluarga menunjukkan bahwa sekitar 40-65% resiko osteoartritis ditentukan oleh faktor genetik. Mutasi atau variasi genetik tertentu dapat mempengaruhi struktur dan fungsi tulang rawan, ligamen, dan komponen sendi lainnya. Meningkatkan kerentanan terhadap kerusakan sendi. Kemudian, obesitas Obesitas adalah faktor resiko utama untuk osteoartritis, terutama pada sendi yang menanggung beban seperti lutut dan pinggul. Kelebihan berat bedan meningkatkan tekanan mekanis pada sendi, mempercepat kerusakan tulang rawan. Selain itu, jaringan adiposa Adiposa itu lemak ya, menghasilkan sitokin pro-inflammasi yang dapat berkontribusi pada peradangan dan degradasi tulang rawan. Pro-inflammasi itu peradangan ya, pro-peradangan. Sitokin ya, sitokin. Kemudian, 5. Cedera sendi Nah, pada cedera akut atau trauma pada sendi seperti yang terjadi pada akibat kecelakaan atau aktivitas olahraga dapat merusak pulang rawan, ligamen, atau struktur sendi lainnya. Kerusakan ini dapat mengubah biomekanika sendi, meningkatkan resiko perkembangan osteoartritis di kemudian hari. Kemudian, aktivitas fisik dan pekerjaan. Kerjaan atau aktivitas fisik yang melibatkan gerakan berulang, Seperti angkat beban berat, posisi tertentu yang memberikan tekanan berlebih pada sendi dapat meningkatkan resiko osteoartritis. Misalkan, pada pekerjaan konstruksi, petani, atau atlet dengan aktivitas intens yang memiliki resiko tinggi untuk pengembangan osteoartritis pada sendi yang sering digunakan. Malalignment atau kelainan anatomi Malalignment sendi seperti kaki yang tidak sejajar atau panjang kaki yang berbeda dapat menyebabkan distribusi beban yang tidak merata pada sendi. Hal ini meningkatkan tekanan pada area tertentu dari tulang rawan, mempercepat kerusakan, dan meningkatkan resiko osteoartritis. Faktor metabolik dan biokimia Faktor metabolik seperti ada diabetes dan dyslipidemia juga dikaitkan dengan peningkatan resiko osteoartritis. Gangguan metabolik ini dapat mempengaruhi kesehatan tulang rawan meliputi Mekanisme inflamasi dan perubahan dalam metabolisme matriks ekstrasegular Kemudian faktor hormonal Selain penurunan estrogen pada perempuan pasca menopausal setelah menopausal Hormon lain seperti hormon pertumbuhan dan hormon tiroid juga dapat mempengaruhi kesehatan sendi Ketidakseimbangan hormon hormon ini dapat mempengaruhi Metabolisme tulang rawan dan berkontribusi pada perkembangan osteoartritis Kemudian faktor nutrisi Kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin D dan K telah dikaitkan dengan peningkatan resiko osteoartritis Vitamin D berperan juga dalam kesehatan tulang dan fungsi otot Sementara vitamin K terlibat dalam metabolisme tulang dan matriks tulang rawan Mekanismenya gimana sih? Mekanisme patofisiologis osteoartritis itu Osteoartritis adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor mekanis, biokimia, dan genetik yang menyebabkan degradasi atau kerusakan tulang rawan artikuler dan perubahan struktur sendi lainnya Proses ini melibatkan degradasi matriks tulang rawan Yaitu peningkatan aktivitas enzim proteolitik Wah susah ya enzim proteolitik Seperti metalloproteinase matriks MMPS Yang memecah kompleks komponen matriks tulang rawan seperti kolagen dan proteoglycan Mungkin orang awam rada pusing ya Ya gak apa-apa lah Lanjut aja Peradangan sinovial Nah pada osteoartritis terdapat peradangan sinovial Sinovial itu jadi selaput yang membungkus sendi ya Meskipun osteoartritis bukan penyakit inflamasi peradangan kronik yang klasik Peradangan tingkat rendah pada memberan sinovial bisa terjadi Yang melepaskan juga namanya sitokin pro-inflamasi yang tadi Yang akan mengusak tulang rawan Pada perubahan subkondral tulang Nah terjadi penebalan dan sklerosis tulang subkondral Jadi terdapat kalsifikasi ya pada tulang rawan Pembentukan osteofit juga Tulang-tulang baru Seperti tanduk-tanduk ya Dan kista subkondral dapat terjadi pada respon Perubahan biomekanik dan degradasi tulang rawan Kemudian kelemahan otot dan ketidakstabilan Ketidakstabilan sendi ya Kelemahan otot di sekitar sendi yang terkena dapat menyebabkan ketidakstabilan Meningkatkan stres mekanik pada tulang rawan dan struktur sendi lainnya Simpulannya osteoartritis adalah kondisi multifaktoral Yang melibatkan interaksi antara faktor genetik, mekanis, metabolik, dan lingkungan Nah jika ingin bertanya ke dokter Wins Tulin di kolom komentar Sekian topik kali ini Sampai berjumpa kembali di topik menarik selanjutnya Hai